Dari tahun jebot, kita sudah dikasih rumus menaikkan performa secara simpel yang bunyinya itu begini. Makin gede tenaganya, makin ringan bobotnya, makin kenceng juga motornya. Buat yang belum pernah denger, yang tadi adalah rumus weight reduction atau pengurangan bobot untuk menaikkan performa. Beberapa menanggapi ini secara serius, makanya sekarang banyak banget spare parts super ringan dan material super eksotis yang super duper enteng, tapi sekaligus super mahal juga. Beberapa ada juga yang menanggapi ini secara simpel, contohnya kayak lepas pion sampai trondolin semua bodi motor, sampai ada juga trik yang paling konyol, kayak lepas semua part pengereman di sepeda motor kalian. Tapi yang paling sukses mengombinasikan dua cara serius dan konyol tadi, pastinya cuma pabrikan yang satu ini, yep, Honda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngomongin soal kegokilan Honda, kita itu nggak usah jauh-jauh sampai ke technical detail segala. Bahkan konsep motor balap empat tak mereka yang menantang motor dua tak di era keemasan itu aslinya sudah mind-blowing banget. Zaman sekarang aja, dengan teknologi yang sebegitu canggihnya, mesin patak naturally aspirated itu pasti bakal menggap-megap buat lawan power mesin dua tak di kapasitas atau cc yang sama. Apalagi kalau saya tambahin teknologinya juga harus sama, makin parah aja jadinya. Iya, seperti yang sudah kalian ketahui, yang sering nonton di sini maksudnya, Soichiro Honda alias sang founder Honda itu kasih order langsung ke engineer mereka buat tetap mempertahankan mesin patak. Doi juga nih yang punya ide gendeng buat lawan mesin dua tak, pakai mesin patak yang putaran mesinnya itu super tinggi, bahkan kadang harus lebih dari 20.000 RPM. Caranya, ia dengan menambah jumlah silinder di mesinnya, soalnya dengan langkah strok yang lebih pendek, terus internal partnya dibikin mengecil secara signifikan, Honda bukan cuma sukses membuat motor ultra-high RPM, tapi sekaligus motor balap yang reliable. Masalahnya, buat kelas 250, 350, atau 500 cc, metode ini mungkin nggak terlalu bikin pusing. Tapi di kelas 50 cc, nah ini dia biang masalahnya. Kalau mau bikin motor dua silinder sekalipun, kapasitas persilindernya itu bakal cuma 25 cc doang. Dan karena ini motor 4 tak, which is jauh lebih kompleks dari mesin 2 tak, kalian tentu kebayangkan bakal sekecil apa itu ukuran part mesinnya. Tapi karena yang kita omongin ini Soichiro Honda, salah satu natural engineer terbaik di dunia, doi akhirnya kayak yang ngomongin nih ke engineer-nya, bikin mesin 50 cc twin silinder, atau kugedik pala kalian pake kunci inggris. And they did. Project awal Honda bikin motor 25 cc per silinder ini bernama RC112, dan dijadwalkan buat musim perdana GP50 di tahun 62. Tapi karena kompleksnya prototip mesin ini, Honda baru bisa memerin motor terbarunya di seri penutup musim 62 di Suzuka, Jepang. Dan seperti yang bisa ditebak, di race tadi, Honda dibantai habis-habisan sama Suzuki RM62-nya Ernst Degner, sama Cradler Floret-nya Unshade yang pake mesin 2 tak silinder jomblo. Untuk mencari solusi permasalahan di proyek RC112, Honda-san menunjukkan engineer muda mereka yang lagi naik daun waktu itu, buat jadi proyek leader. Namanya adalah, iya, Soichiro Iri Majiri. Setelah menghabiskan seabrek desain mesin baru, plus beberapa kali kena semprot juga sama Honda-san yang super duper detail, Iri Majiri akhirnya nemu permasalahan utama di motor ini, yaitu efisiensi mesin sama bobot yang terlalu berat kalau dibandingin sama lawan. So, selain harus bikin mesinnya jauh lebih kencang lagi, Iri Majiri-san tentunya juga harus bikin proyek RC113 ini jadi lebih slim. Bukan slim begini ya, maksudnya lebih enteng. Dari sisi internal mesin, engineer Honda ini mengambil kesimpulan kalau head 2 clap itu sudah nggak up to date buat balapan. Jadi di versi RC113 ini, mereka rombak konstruksi headnya jadi pakai DOHC 4 valve per silinder. Sebenarnya, head 2 clap itu punya flow campuran udara sama bahan bakar yang lebih baik di putaran rendah, sementara buat yang 4 clap itu lebih baik flow-nya di putaran tinggi. Nah, karena mesin Honda ini bisa berputar sampai 18.500 RPM, yang ngapain juga kan Honda pakai 2 clap? Next, pengapian yang sebelumnya pakai contact breaker, sekarang itu diganti pakai transistor elektrik yang lebih durable, sama nggak gampang ngedrop tenaganya saat dipakai selama 1 balapan penuh. Cuma dengan ubahan konstruksi sama pengapian tadi, tenaga RC113 ini diklaim sanggup naik 10% dibanding versi lawas. Tapi, masih ada masalah lainnya. Motor ini masih terlalu berat. So, karena engineer Honda sudah terlanjur puyeng, akhirnya mereka pilih buat bikin puyeng ridernya juga. Rem tromol depan yang ukurannya lumayan gede, itu dibuang. Loh, terus ngeremnya gimana itu, Kang? Buat remnya, Honda memanfaatkan rem penjepit bibir velet, kayak yang dipakai di sepeda. Part rem kayak gini beratnya tentu jauh lebih ringan ya dibanding rem tromol konvensional. Efeknya, RC113 ini bisa diturunin bobotnya sampai 8 kilo lebih dibanding RC112. Masalahnya, meskipun motor balap yang kita bahas ini kapasitasnya cuma 50 cc, tapi top speednya bisa tembus 150 km per jam lho. Nah, silakan kalian bayangin sendiri deh, gimana rasanya hard braking pakai rem model begini. Sayangnya, karena waktu yang terlalu singkat, proyek RC113 ini akhirnya molor lagi. Buat kedua kalinya, Honda baru bisa menyelesaikan prototipenya di penghujung musim 63 atau di seri penutup di sirkuit Suzuka Jepang. Beruntung, Luigi Taferi yang dipercaya sebagai rider utama waktu itu, sukses memenangkan GP Jepang. Dan nggak kira-kira juga gapnya. Waktu itu, rider Suzuki ketinggalan hampir setengah menit. Ini tentunya jadi kabar baik buat Honda ikutan musim 64. Karena dengan power setara, plus bobot yang lebih ringan, motor empat tak Honda terbukti bisa ngalahin Suzuki. Apalagi kalau mereka bikin pengembangan di versi terbarunya kan, otomatis auto juara dunia ya kan? No, nggak gitu juga analoginya. Karena yang dilawan ini Suzuki, mereka juga punya kartu as baru buat ngelawan Honda. Di sinilah datang Suzuki RM64, yang powernya melonjak drastis dari versi sebelumnya. Ditambah sama problem mekanikal Honda di 3 seri awal, plus top speed RM64 yang bikin malu Honda di Isle of Man City, musim ini bisa dibilang game over buat Honda. Karena menganggap musim 64 itu sudah game over, Irimajiri kemudian menjajal beberapa prototip baru di mesin RC114. Mulai dari yang simple kayak pasang klep lebih lebar, terus pakai sudut klep yang lebih sempit, sampai rumor yang paling mind-blowing. Karena waktu itu, Honda dirumorkan nyoba sistem fuel injection, yang di-request langsung ke Keihin Seiki. You know, supplier yang sekarang kita kenal dengan brand Keihin. Hasil riset ini membuat versi final RC114, diklaim punya power yang mampu tembus 12,6 horsepower, di putaran mesin 19.250 RPM. Dan ingat, motor ini kapasitasnya cuma 50 cc doang loh ya. Saking ngerinya riset yang dilakukan sama Honda, mereka sampai bisa menang 3 kali setelah apes di 4 race pertama. Rumor ini kemudian sampai ke telinga Suzuki, yang kemudian kasih respon dengan menyiapkan motor 250 cc twin cylinder, yang videonya itu bisa kalian tonton di sini. So, gimana cara Honda counter juara bertahan 3 kali berturut-turut ini? Kebalikan dari Suzuki yang selalu pengen tambahin silindernya, tambahin gearboxnya, tambahin ininya, itunya pokoknya tambahin semuanya, Honda itu justru melakukan pendekatan yang terbalik 180 derajat. Ini bukan berarti Honda nyerah sama keadaan loh ya, nggak gitu juga. Tapi Iri Majiri itu sadar, kalau se-eksotik dan sekencengnya mesin dua tak Suzuki, tipe mesin begini, pasti bakal punya kelemahan sendiri. Contohnya, karena Suzuki pakai mesin dua tak dengan RPM yang sangat tinggi, otomatis low-end RPM-nya bakal tambah ngempos parah. Dan jangan lupa, karena tipikal mesin twin cylinder begini, punya komponen part mesin yang banyak, plus butuh jumlah gearbox yang juga makin bertambah, otomatis berat mesinnya juga bakal bengkak dibanding yang silinder jomblo. Belum lagi soal karakter mesin sama gearboxnya, yang bakal nggak bersahabat sama sekali ke Rider. Dan jangan lupa, karena ini mesin dua tak, yang pelumasannya itu lebih tricky dibanding empat tak, otomatis daya tahan mesinnya di RPM tinggi juga jadi pertanyaan sendiri kan. So, buat meng-counter Suzuki, Honda menyiapkan proyek RC115, dengan target mengalahkan Suzuki RK65, pakai kelemahannya sendiri. Ini engineer Honda sama Suzuki kayaknya langganan buku Tatang Sutarma ya, eh maksudnya, bukunya Sunzu yang ini deh ya. Nah, itu ngomong-ngomong Cradler kemana? Oh, ternyata Cradler lagi nangis di pojokan, gara-gara nggak punya duit buat beli bukunya. Oke, di RC115 ini, Honda merombak ulang mesin di versi lawas. Sudut klepnya dirombak jadi jauh lebih sempit, buat ngerubah chamber pembakaran, sekaligus naikin kompresinya. Karena kompresinya bertambah, iri majiri jadi lebih leluasa lagi, buat nambah putaran mesin di RC115, tanpa harus mengorbankan RPM rendah. Caranya Honda naikin RPM gimana tuh, Kang? Nah, RC115 ini, pakai internal mesin baru dengan diameter piston yang lebih lebar. Karena pistonnya lebih gede, otomatis langkah stroknya jadi lebih pendek dong ya. Seberapa naik RPM-nya? Well, sekarang RC115 ini, sanggup digeber sampai 21.000 RPM, dengan power puncak yang berada di 20.000 RPM. Masalahnya, dengan penambahan RPM ini, mesin RC115 juga jadi lebih panas. Sementara itu, Honda nggak mau pakai oil cooler tambahan, karena dinilai bikin bobotnya jadi tambah berat. So, gimana solusinya? Well, karena ini Honda, mereka pakai trik yang rada aneh, tapi tetap masuk akal. Gini, waktu itu mereka bikin mesin yang ngebak penampungan olinya, itu kelihatan offside dari fairing. Fungsinya, sewaktu motor jalan di kecepatan tinggi, oil pan yang sekaligus ada siripnya ini, juga bakal tertiup langsung sama angin. Terus ngedemin olinya deh. Nah, jadi kayak pendingin oil cooler kan? Saking pengennya trik ini berhasil, Honda bahkan sampai nambahin piringan aluminium di ban depannya. Awalnya ini saya kira biar RC115 kelihatan kayak pakai vektromol gitu ya. Eh, setelah saya pelajarin ulang, ternyata fungsinya sebagai aerodinamika, sekaligus semusatkan hempasan angin dari depan, langsung kebak penampungan oli di RC115. WEDAN! Sesuai dugaan irima jirisan dan kawan-kawan, Honda RC115 yang powernya lebih rendah dari RK65 Suzuki, justru mampu bersaing secara ketat di musim 65. Ditambah sama keapesan Hugh Anderson yang gak suka sama proyek motor baru Suzuki, endingnya, justru Honda lah yang keluar jadi juara dunia bareng Ralph Bryans. Saking suksesnya konstruksi mesin baru ini, Honda sampai bikin yang versi 125cc-nya juga loh, dan videonya bisa kalian tonton di sini. Karena ketakutan kalau Suzuki bakal menyempurnakan mesin barunya di musim 1966, Honda pastinya gak boleh tinggal diam. Berbarengan dengan proyek RC115, pabrikan saya menyiapkan jagoan baru yang bernama Honda RC116. Ini nih yang jadi puncak pengembangan motor Honda di era 60-an. Buat menjelaskan seberapa gokil RC116, motor ini punya semua material eksotik yang dipakai di proyek luar angkasa waktu itu. Baja kromolibdenum, ini buat material sasisnya. Space grade aluminium, ada juga di blok silindernya. Magnesium? Ada di cover mesin sama headnya juga pake. Heck, bahkan itu kenal potnya gak dibikin pake lempengan baja biasa, tapi pake lembaran aluminium berkualitas space grade. Kalau kalian suka desain jam mekanikal ala Swiss, Honda RC116 ini juga punya. Tuh liat, gear driven cam-nya yang pake susunan gear buat menggerakkan noken as. Terus clap-nya itu pake diameter 13,5mm sama 11,5mm, dengan batang clap yang cuma 3,5mm. Bahkan engineer Honda modern aja harus pake pinset buat bongkar pasang mesin RC series ini. Ini era 60-an loh ya, tapi standar produksinya itu sudah level micron. Apa fungsinya part eksotik tadi? Iya, selain buat bikin putaran mesinnya jadi lebih tinggi karena lebih ringan, ini juga bikin overall bobot mesinnya jadi super duper enteng. In fact, mesin 50 cc twin silinder Honda ini bahkan punya bobot yang jauh lebih enteng dari 50 cc twin silinder Suzuki. Padahal part mesin Honda itu kan jauh lebih banyak ya. Kalau overall bobot Suzuki RK66 itu sekitar 58 kilo, nah RC116 ini beratnya cuma 50 kilo doang. Kalau ada dari kalian yang gak percaya sama spek resmi dari Honda, sama saya juga kayaknya gak percaya waktu pertama baca speknya. Dan jangan kira mesin ini cuma buat show of teknologi doang loh ya, soalnya output powernya ini juga lebih edan lagi. Di versi perdananya, RC116 ini output powernya sekitar 14 horsepower, sementara di versi finalnya, powernya diklaim sanggup tembus 16 horsepower dengan redline di putaran mesin yang bikin geleng-geleng 22.500 RPM. Motor ini bahkan gak boleh drop dari 8.000 RPM kalau gak mau stall motornya. Di motor kita RPM segitu mungkin udah puncak kurva power ya, tapi di RC116 ini malah biar motornya gak mati. Eh dan mumet eh. Top speednya sanggup tembus 175 km per jam, atau catatan top speed, yang bahkan lebih kencang dari RK66, yang secara teori ya harusnya lebih kencang dari motor empatak Honda. Jadi kalau kalian masih penasaran, kenapa Suzuki sampai repot-repot develop motor gokil kayak RK67 atau RP68, nah motor ini nih, ini dia biang keroknya. Honda RC116 sukses bikin malu tim Suzuki, meskipun waktu itu pabrikan Hamamatsu punya rider sekelas Hans-George Unshade. Dua rider mereka, Louis Gita Ferry sama Ralph Bryans, bahkan sukses mengamankan titel konstruktor cuma dalam empat race pertama doang. Sayangnya, waktu jadwal race terakhir digelar di GP Jepang, balapan di negeri Sakura ini dilanda kontroversi soal sponsorship. Skandal ini mengharuskan race digelar di sirkuit Fuji Speedway, pindah dari Suzuka yang sebelumnya rutin menggelar GP Jepang. Honda-san sebagai owner Suzuka, tentunya kayak yang digaplok ya sama kondisi model begini, apalagi waktu itu sirkuit Fuji Speedway tergolong masih baru, dan masuk kategori berbahaya juga buat balapan motor. Sebagai tanda protes ke penyelenggara, Honda memboykot GP Jepang musim 66, dan melarang semua tim ikut di kelas manapun. Kalau dipikir-pikir, ini juga sebenarnya gara-gara Honda sudah memenangkan titel konstruktor sih, jadi yang ngeboykot pun mereka dihitungnya sudah juara. Keputusan korporat Honda ini bikin Hans-George Unshade akhirnya sukses memenangkan titel juara dunia rider di kelas GP 50. Padahal aslinya, yang diunggulkan waktu itu justru Louis Gita Ferry sama Ralph Bryans. Pasca boykot yang dilakukan sama Honda, Federasi Balap Internasional kemudian mengumumkan bakal merubah total regulasi di kelas GP 50, yang artinya motor balap gendeng dari Honda jadi nggak bisa ikutan lagi deh. Dua poin kontroversial ini bikin Honda langsung auto-murka, saking murkanya sampai mereka itu langsung memutuskan stop ikutan balap di kelas 50cc. Sementara di kelas 125, 250, sama yang lain, itu bakal ikutan stop di musim selanjutnya. Dan berhentinya Honda ini juga sekaligus menjadi beginning of the end dari kompetisi super eksotik di kelas 50cc. Setelah ini, Suzuki ikutan mundur. Sementara Yamaha juga nggak jadi ikutan, karena nganggap kelas ini minim kompetisi. Ujungnya ya tinggal tim private sama tim factory kecil-kecil aja yang ikutan, dan mereka terus balapan sampai kelas ini di stop sepenuhnya musim 1983. Dan akhirnya kelas lightweight ini balik seru lagi deh, waktu formatnya berubah jadi GP125. Terima kasih telah menonton!